Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Bu Enzis? Kuasain hari, lancar ya Alhamdulillah ya, tetap lancar ya Masya Allah, oke Gak panjang kayak lebar Bu Enzis ya Soalnya gue kebetulan siaran sekarang ngalem nih Kesian temen-temen gue juga nih Di depan gue temen-temen nih Bada ngaturin gambar nih ceritanya gitu ya Masya Allah, bada ketawain gue tuh Di depan gue, oke Sesuai dengan judul konten kali ini Bu Enzis ya Cara membatalkan surat wasiat Mudah ya Nah, dia naik tuh Judul kontennya Cara membatalkan surat wasiat Mudah ya Nah, oke Dari mana? Lu udah beritahu deh biasa Dari pertanyaan lu yang masuk ya Nah, lewat seleksi kita Temen-temen super small open podcast disini Makanya naik jadi konten Oke ya Gue ngapain yang kayak lebar Gue langsung bacain aja ya Buat lu semua disana Terima kasih ya Udah hadir di tengah-tengah kita semua Cie, dia muji-muji kita yang disini Masya Allah Kita jadi silah Kita dipuji Masya Allah Gue lanjutin aja pertanyaannya Gue mau nanya nih Buat lu semua tim super small open podcast disana ya Pertanyaan gue simple aja Nyokap gue pernah bikin surat warisan Buat rumah Warisan yang udah dibuat ya ada penotaris Nah, terus tiba-tiba ibu gue mau batalin Dia nanya sama gue Gue sendiri juga kayak ber Nah, cara ngebatalkan ini gimana ya Itu aja Sebelumnya terima kasih ya Kalau udah naik jadi konten Udah naik jadi konten ya Dan gue Sebutin Nama dia gue gak sebut Belensi seperti biasa Menyangkut privasi Udah gitu aja ya Oke Kita mulai aja jawab Oke Makanya dari pertanyaan Lu nih yang masuk Udah lolos seleksi ya Lu yang sisnya Pertanyaan dia Lolos seleksi maksudnya ya Makanya naik jadi konten Jadi boleh Cara membatalkan surat wasiat Mudah ya Nah, tadi pertanyaan dia Gue bacain tuh ya Nah, mulai deh Kita mulai aja Jawabannya Buat lu Bro disana ya Ini kayaknya bro nih Antara bro dan sis nih Soalnya namanya Ada nama cewek dan nama cowo nih Namanya panjang Gue gak sebutin Nah, intinya gitu ya Nah, jadi artinya Batalin surat wasiat Gimana caranya ya Gitu ya Nah, jadi ini ulasan lengkapnya nih Bro disini Khususnya ini bro Yang ini pertanyaannya Gue gak berwajah deh ya Nah, yang lu maksud Surat warisan Mungkin adalah wasiat ya Atau hibah wasiat Nah, wasiat yang dibuat Di hadapan notaris nih bro Atau bro disini lain ya Mungkin mengalami hal yang sama ya Orang tuanya ya Dapat dibatalkan Berdasarkan pasal 875 Kita pundang-undang hukum perdata Nah, wasiat adalah Akta yang memuat Pernyataan seseorang Tentang apa yang dikendakinya Akan terjadi setelah Ia meninggal dunia Dan olehnya dapat dicabut kembali Nah, demikian pula Hibah wasiat ya Juga dapat dibatalkan Atau dicabut kembali Jadi Wasiat atau hibah wasiat ini Buat nyokap lu tuh bro Ya, ya dapat dibatalkan Atau dicabut kembali Ya, kenapa? Nah, sesuai apa? Pencabutan wasiat Sesuai menurut pasal 992 Kita pundang-undang hukum perdata Dilakukan dengan wasiat baru Atau dengan akta notaris Yang khusus dengan mana Yang mewasiakan Menyatakan kendaknya Akan mencabut wasiat itu Seluruh atau sebagian Nah, demikian ya Dengan cara gitu Ya, nyokap lu Dapat batalkan wasiatnya Itu ya gampang Ibu lu dateng aja Ke kantor notaris yang pernah dibikin Lalu sampein Akan membatalkan wasiat Dalam aktenya Nah, setelah komparisi Dalam premis disebutkan Telah membuat wasiat Nah, itu biasanya ada tanggal sekian Nomor sekian Di hadapan notarisnya Siapnya gitu ya Berkedudukan di kota Atau kabupaten Nah, isi aktenya Bahwa penghadap Nyokap lu ya Bermaksud membatalkan wasiat Dan seluruhnya Jadi, nyokap lu Membuat akte di hadapan notaris Yang isinya membuat Pembatalan atau pencabutan Wasiat tersebut Ya, udah dibikin Nah, jadi Batalan atau Pecabutan hibat atau wasiat itu Ya, artinya apa? Ya, bisa gitu loh ya Masya Allah Jadi, untuk konten kali ini Cepet banget nih Gue jawab nih Masya Allah Karena pertanyaan lu simple Gitu loh ya Nah, jadi itu jawabannya Buat lu Bro Yang dengerin pertanyaan Dan juga branches yang lain Ini kayaknya Untuk konten dari sekian Banyak konten di channel Kita Ini super small open podcast Ini paling cepet nih jawabannya Jadi, artinya apa? Ya, bisa Ya, jadi cara Membatalkan sulatu hasiat Mudah ya Ya, mudah Gitu ada ya Yang tadi udah gue terangin Teman-teman disini ya Mohon maaf ya Itu coba nih soalnya Nah, oke Gini Gitu loh yang sih Khususnya lu nih Mungkin kalau denger pertanyaan Apa ya? Sorry jawaban dari kita Ini kok cepet banget gitu ya Untuk konten kali ini ya Dulasinya pendek banget nih Kayaknya Masya Allah Jadi, gini aja ya Kan lu pertanyaan lu juga Simple banget tuh Tadi ya Jadi gini Lu kirim lagi deh Apa ya? Contact person lu nih Bro ya Lu kirim lagi Nanti insya Allah Kita akan sambung Di konten yang sekarang ini Kita bikin konten berikutnya Dan kita ada di live streaming Dan biasa Kita akan insya Allah undang Narsum dan pakarnya Jadi kita bisa diskusi bareng Dengan pertanyaan lu tadi tuh Dan juga buat Buensis yang lain ya Jadi biar apa Nomor kontak lu Gue minta Lu kirim lagi ke email kita nih Bro yang duk ini pertanyaan Biar apa Biar kalau nanti kita mau Adain konten berikutnya Untuk nyambung konten ini Kita ada di live streaming Lu bisa kita hubungin Dan kita adain diskusi bareng Gitu loh Buensis ya Nah, oke Gak panjangnya lebar ya Begini Itu aja sih Gue rasa ya Masya Allah Ya, jadi gitu ya Buensis ya Dan juga khususnya Lu nih bro Yang mengirim pertanyaan Dan juga mungkin Ada pertanyaan nih Dari Buensis yang lain ya Kalau gue Badi mau ngirim pertanyaan Kayak dia Biar bisa naik jadi konten Kayak gitu Gimana ya Nah, lu kirim nih ke sini nih Super Sema Lokom Podcast Punya email nih Ini nol tuh Super Sema Lokom At gmail.com Lu kirim ke sana Dan insya Allah Kita seleksi dulu ya Buensis Kalau pertanyaan Ternyata layak Kita sajikan Ini kan kita sajiin Buah publik nih ya Nah, ya kita ngelekin Jadi konten Ya kita naikin jadi konten Tapi kalau enggak Ya kita jawab Layout HP E-mail ya Dan juga Maaf nih Buensis Buat lu semua Yang udah badai Ngirim pertanyaan ya Mungkin Ada beberapa tuh Kemarin ngirim pertanyaan lagi Kok gue naik sih Gue punya konten Yang pertanyaan gue kirim Sabar Intinya ya Masya Allah Ya Karena kenapa Banyak pertanyaan Masuk Alhamdulillah Buensis Sabar ya Lu pada ya Insya Allah Kalau lu los Kita seleksi Kita naikin jadi konten Kok pasti kayak gini Oke Oke Nah Seperti biasa nih Sebelum gue pamit Gue minta maaf nih Kalau ada salah-salah kata ya Teman-teman Semua ya Buensis ya Kenapa? Kan gue disini Sama teman-teman Yang gue wakilin ya Itu kan kita manusia biasa Itu ada kesalahan Tapi gak usah khawatir Setiap menjawab pertanyaan lu semua Kita selalu mengacu Dengan peraturan Perundang-perundang yang ada Dan regulasi yang ada Serta Informasi lainnya Yang kita himpun Yang akurasinya Insya Allah Joss Jadi Jadi gak usah khawatir Intinya gitu loh Masya Allah Kok diterangin ya Memang wajib diterangin gitu loh Oke Oke Dan seperti biasa juga Buensis Gue juga Terima kasih ya Buat lu semua Yang udah langganan channel kita Dan mungkin lu Daripada subscribe Lu daripada klik loncengnya Jangan lupa Satu lagi di share Biar apa Biar duensis kita yang lainnya Disono Kebagian ilmunya juga Nah Buat lu yang baru ketemu channel kita Dan baru mantengin channel kita Kalau lu cocok nih Setelah lu nonton konten ini Dan lu nonton konten kita yang lain Jangan lupa Diklik subscribe Diklik loncengnya Biar apa Biar dapat notifikasi Kalau kita update Lu bisa jadi orang pertama tuh Yang ikutin Dan juga Mohon maaf Kan gratis tuh Kalau klik subscribe Kulutasi hilang dikit Tapi insya Allah Dapat Dapat apa Pahalanya insya Allah Masya Allah Dibu hubungin Aduh Gue jadi iklan Mohon maaf ya Buensis ya Oke Nah seperti biasa Buensis sebelum kita tamikan ya Ini kan masih suasana Pandemi covid nih Gue selalu ngingetin lu semua ya Pesannya mama Prokes Jangan lupa Udah pada tau Pake masker Jaga jarak Cuci tangan Kalau lu aktivitas dari luar Dan lu pulang ke rumah Lu nemuin keluarga lu ya Selama pandemi covid Saling ngepakaian yang bersih Jangan lupa ya Pola makan Pola hidup Dijaga ya Biar apa ya Biar tetap sehat dan semangat Ya gitu ya Dan juga ini kan masih suasana Bulan kuasa Biar tetap sehat gitu loh Itu ada hubungan nih tuh Buensis Oke ya Gue pamit dulu deh Kalau gitu lu udah pada mulai bete tuh Sebelum gue pamit Biasa nih Pesan-pesan kebaikannya Gue selalu ngingetin Bersin hati lu ya Bulan sis Dan juga bersin pikiran lu Dan juga apa ya Bersin hati Bersin pikiran Disiplin Nah biar apa ya Biar lu setiap dikegiatan Aktivitas membesarian Bulan sis semua ya Kita terhindar dari Macam-macam Bentuk pelanggaran Dan masalah pelanggaran hukum lainnya Jadi jangan lupa Bersin hati Bersin pikiran Disiplin Itu dulu ya Udah pada mulai bete tuh Nah Gue pamit aja dulu ya Ini durasinya kependekan Alhamdulillah nih ya Tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat Gitu ya Oke Tetap sehat dan semangat ya Oke Dan juga jangan lupa Ini nasib bulan Ramadan nih Di jalan Kalau udah aktivitasnya mobile Di jalan, di luar Banyakin istifah Kenapa ya Banyak ujian Sa Allah gue belum puasa Gitu ya Ujian deh man Diri sendiri Udah gue pamit dulu deh ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh